waspada harga beras kerek inflasi. Nah ternyata kewaspadaan atau khawatiran pemerintah ini tidak terbukti ya, buktinya cukup baik. Nah ini kita lihat tadi rilis yang terbaru inflasi untuk Januari 2019 0,32 persen sementara di Januari 2018 0,62 persen jadi bisa dibilang lebih rendah dan juga ini juga di bawah konsensus 0,5 konsensus yang dihimpun oleh tim CNBC Indonesia sementara secara tahunan sendiri inflasi tadi sudah disampaikan juga 8,82 persen adapun inflasi yang full year tahun 2018 dari Januari sampai Desember ini angkanya di 3,13 persen tadi sempat kita ulas bahwa salah satu yang sempat dikhawatirkan ini oleh pemerintah adalah bahwa harga pangan salah satunya ini beras akan bisa mengerek inflasi bahkan Jokowi Dodo sempat ancang-ancang juga ya mengatakan bahwa biasanya harga beras ini mengalami kenaikan di akhir tahun dan di awal tahun Desember dan Januari tapi ternyata tadi sudah disebutkan juga oleh Ketua BPS Kecuk Suharyanto bahwa kenaikan harga beras di awal tahun 2019 ini bisa dikata relatif terjaga jadi tidak setinggi yang dikhawatirkan kemudian selanjutnya kita bisa lihat nah ini kami ambilkan data yang terakhir dirilis ya maksudnya pada Januari awal Januari 2019 ini adalah komoditas apa saja yang punya andil dominan terhadap inflasi tahun 2018 nanti kami akan berikan update-nya dari data yang terakhir dirilis oleh BPS pada hari ini kita lihat untuk tahun 2018 ini komoditas pangan maupun non-pangan ini yang mempengaruhi atau punya andil terhadap inflasi bensin besarannya 0,26% beras diurutan kedua 0,13% disusul rokok kretek filter 0,13% daging ayam ras 0,12% dan kemudian ikan segar 0,1% sementara untuk Januari 2019 data yang tadi terakhir dirilis oleh BPS ini ikan segar justru menjadi komoditas yang punya andil dominan terhadap inflasi Januari 2019 ini besarannya 0,06% beras tetap diurutan kedua untuk Januari 2019 ini komoditas yang punya andil terhadap inflasi sebesar 0,04% ada pun komoditas lainnya yang punya andil terhadap inflasi adalah tomat, bawang merah sementara cabai yang biasanya menjadi kontributor untuk inflasi di bulan Januari 2019 harganya terjaga sehingga menjadi kontributor untuk deflasi ya dan nah memang tadi sudah sempat kami bahas sebelumnya bahwa sempat ada khawatiran pemerintah bahwa inflasi ini akan terkerek karena harga beras yang biasanya secara tren itu meningkat di penghujung tahun dan di awal tahun ini kita lihat pergerakan harga beras di tahun 2018 bisa kita lihat ini tingginya di area sini Januari Februari dan di Desember namun seperti yang tadi sudah disebutkan ternyata di awal tahun 2019 ini harga beras bisa cukup terjaga sehingga inflasi di awal Januari 2019 ini juga tidak setinggi angka inflasi di Januari 2018 nah tentu saja salah satu kunci untuk menjaga inflasi ini adalah menstabilkan harga komoditas pangan salah satunya adalah beras ini tentu saja caranya dengan menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi menjaga agar pasokannya senantiasa ada kita lihat datanya seperti apa untuk produksi dan juga konsumsi beras sepanjang 2018 kemarin produksi kita beras totalnya 32,42 juta ton ada pun konsumsi rata-rata beras nasional itu sekitar 2,5 juta ton per bulannya dan catatan kami ini konsumsi beras di tahun 2018 ini sebesar 32,56 juta ton jadi ada sedikit kekurangan sekitar di bawah 1 juta ton ya untuk keperluan konsumsi dan juga cadangan untuk keperluan konsumsi di tanah air nah problemanya dalam menjaga kesimbangan antara produksi dan konsumsi ini adalah perbedaan data antara BPS dengan Kementerian Pertanian terkait dengan produksi beras di tanah air jika kita mengikuti data dari produksi beras Kementerian Pertanian disebutkan terjadi surplus sekitar 13 juta ton namun data ini berbeda dengan data BPS yang sudah kita lihat ya dan selanjutnya seperti apa? nah ini dia tren surplus dan juga impor yang dilakukan pemerintah mulai dari tahun 2014 kami ambilkan datanya ini hingga tahun 2018 di tahun 2018 ini impor kita berada di 2,14 juta ton sementara surplusnya 2,9 juta ton jika kita lihat angka surplusnya di tahun 2018 ini dibandingkan dengan tahun 2017 di angka 17,3 juta ton tentu saja bisa kelihatan ya ini anjlok ya surplus produksi beras di tanah air dan karena itu juga angka impornya di tahun 2017 ini hanya sebesar 0,29% sementara di 2018 2,14 juta ton nah seperti kita ketahui bahwa untuk menjaga inflasi ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk sejumlah komoditas termasuk makanan pokok beras di Indonesia ya selain itu juga saat harga terkerek naik juga dilakukan operasi pasar untuk menjaga harganya tetap terjaga namun salah satu PR yang harus dibenahi pemerintah dan juga kita secara bersama-sama tentu saja adalah harmonisasi data sebagai patokan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar kita tidak selalu berdebat soal impor beras dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati